Intro Ide kreatif dari Bungkus Pop Ice Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hofzah91 Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial pembuatan Ini adalah karya terbaru dompet unik ya Dari Bungkus Pop Ice Ini adalah ide kreatif terbaru yang saya keluarkan dari channel Hofzah91 Semoga bisa melengkapi koleksi video dari channel Hofzah91 ya Dan untuk tutorial kali ini saya menggunakan bungkus minuman sachet yaitu merk Hofzah91 Di sini tentunya saya akan membuat variasi yang berbeda ya Karena menggunakan warna-warni ya tentunya Jadi warnanya ini ada 3 warna atau 3 motif yang nanti akan terbentuk di sini Jadi ada warna merah muda yang terbuat dari bungkus stroberi Lalu ada durian kuning dan juga dari bungkus yang berkemasan rasa melon ya Jadi 3 warna Lalu di sini akan kita potong dan kita akan melakukan proses pemotongan Dengan ukuran untuk lebarnya di sini adalah 6 cm ya Jadi untuk sampel yang pertama akan kita buat di sini adalah contoh dari bungkus pop ice yang rasa stroberi ya di sini ya Di sini kenapa saya menggunakan beraneka ragam warna Karena menurut sampah yang ada di sini Jadi untuk konsumen yang membeli produk ini Jadi memang konsumsi terbanyak ini ada 3 macam dari bungkus yang saya gunakan di sini ya Lalu kita buka dan kita potong bagian samping kanannya Dan kita akan melakukan proses pelipatan ya Jadi kita akan melakukan sebuah lipatan ini bentuknya panjang seperti ini Jadi untuk bagian lipatan atas dan lipatan bawah kita satukan Lalu kita akan tekuk lagi sehingga terbentuk sebuah lipatan yang seperti ini ya bentuknya ya Dan kita akan ukur untuk ukuran dari lebar Bungkusnya nanti ini di sini sekitar kurang lebih adalah 2 cm ya Nah untuk proses pemotongan ini bisa diterapkan untuk warna atau rasa Dari bungkus pop ice yang berwarna yang lain ya Yaitu yang berwarna kuning misalnya seperti ini Tetapi untuk bagian sampingnya ini karena saya mengambil sisi untuk bagian ujung kiri Ini agar terlihat lebih rapi Jadi nanti akan kita potong untuk bagian sisi kanannya Sisi ujungnya Jadi disetarakan ya untuk ukuran dari panjangnya seperti ini ya Ini berlaku untuk semua lipatan seperti itu Dan untuk ukurannya ini juga sama 2 cm Baik sekarang kita akan melalui Melalui proses penganyaman ya Jadi disini untuk metode anyamannya adalah menggunakan anyaman lipat segitiga Ini disini untuk pertama kalinya disini akan saya coba praktekan Yang pertama kali kita siapkan adalah 2 sampel dari 2 bungkus pop ice seperti ini Jadi ini 2 warna ya kita akan aplikasikan menjadi 1 bentuk anyaman segitiga Jadi untuk posisi dari bungkus pop ice yang berwarna kuning Kita posisikan seperti ini Atau mungkin ini lebih dibilang posisi vertikal ya Dan kita masukkan untuk bungkus yang merah jambu yaitu horizontal Kita taruh seperti ini menyampingnya Menyampingnya jadinya kita masukkan Lalu kita akan samakan posisinya agar ukuran lebarnya itu sama Jadi kita bentuk seperti ini lipatannya Ini hanya untuk mengukur agar posisi dari bungkus itu sikunya itu sama ya Seperti itu Setelah itu kita akan melakukan proses pelipatan dari bagian bungkus yang berwarna kuning Atau bagian ujung sisi sebelah kanan Dilipat seperti ini menyiku ke bawah Lalu dilipat ke depan seperti ini Setelah itu jika sudah Anda bisa membaliknya Jadi kita akan kita balik ya Diperhatikan baik-baik seperti ini Jadi dibalik dan untuk bagian yang sisi kuning Itu juga dilakukan proses yang sama Yaitu ditekuk menyiku ke bawah Lalu dikesampingkan ke depan Seperti itu Nah jika sudah posisinya seperti ini Anda bisa perhatikan disini Akan kita beri anyaman kembali Jadi tadi posisinya seperti ini Ini yang bagian yang terakhir ya Tadi berhenti di bagian ini Lalu kita akan jadikan patokan yang berwarna kuning Itu kan menghadap ke belakang Jadi kita akan selipkan kembali lipatan yang sama berwarna kuning Tetapi untuk posisinya itu adalah yang bagian belakang Seperti itu Jadi untuk bagian ujungnya ini sama semua nanti ya Lalu untuk setiap ujung itu kita tekuk seperti ini Dan dikesampingkan ke depan Jadi untuk sebagai patokan awal Itu diperhatikan untuk bagian ujung yang pendek Agar ditekuk menyiku ke bawah Lalu dikesampingkan ke depan Dan setelah itu kita akan balik Dan melakukan proses yang sama pula Yaitu untuk ujung yang lebih pendek Itu kita tekuk menyiku dan kesampingkan ke atas Terima kasih telah menonton! Untuk tips disini ketika proses pelipatan Lebih baik disatukan menggunakan karet seperti ini ya Jadi ketika proses penganyaman Akan lebih mempermudah ketika mengambil lipatannya Nah ini dia lipatannya Yang sudah kita satukan Dan sehingga disini terbentuk Sebuah anyaman zigzag segitiga Dan berakhir pada posisi ini Seperti ini ya Jadi untuk ujungnya ini yang berwarna merah muda Atau stroberi Setelah itu akan kita satukan Menjadi sebuah bentuk ring Dari lipatan atau anyaman Dari anyaman lipat segitiga ini ya Jadi untuk posisinya seperti ini Lalu akan kita satukan Dan kita selipkan saja Bagian yang pink Atau yang bersatu dengan yang berwarna kuning ya Itu yang paling ujung Nanti kita akan tekuk dan kita akan satukan Pada bagian yang berwarna Ujungnya itu berwarna kuning ya Seperti itu Jadi disatukan Jadi jika Anda menemui kesulitan Ketika proses pemasukannya Karena mungkin ini bentuk Dari lipatannya itu sedikit tipis ya Sehingga untuk memasukannya Agak menemui kesulitan Anda bisa menggunakan alat bantuan Seperti gunting kuku set Atau sejenis pinset Untuk memasukkan ujung Dari lipatan zigzag segitiga ini ya Jika sudah Dimasukkan seperti ini Lalu Lalu Anda bisa menekuk Atau membuat siku Seperti ini Jadi seperti pembuatan siku tadi Dan diselipkan ke bagian sampingnya Seperti ini ya Dan ini berlaku untuk sisi baliknya Seperti itu Lalu Kita disini untuk bagian yang terakhir Adalah pembuatan anyaman tunggal Jadi disini untuk sampelnya Kita bisa buat dari bungkus Yang berwarna merah muda Atau yang rasa stroberi ya Jika Anda ingin menggunakan warna yang lain Tidak menjadi masalah Yang penting untuk proses Pembuatan anyamannya ini sama Terima kasih telah menonton! Baik disini sudah terbentuk Atau tersusun tiga ringnya Disini untuk posisi Anda bisa sesuaikan dengan keinginan Anda Tetapi disini untuk bagian yang berwarna hijau dan kuning Saya posisikan di tengah seperti ini Lalu kita akan melakukan proses penjahitan Sebenarnya untuk proses penjahitan ini sama ya Seperti ketika kita menjahit anyaman zigzag yang seperti biasa Tetapi disini akan saya beritahu untuk posisinya disini Jadi benang di bagian ini Sudah kita jahitkan Dan kita akan jahitkan susunan yang pertama dengan susunan yang kedua Lakukan proses seperti ini sampai pada ring yang ketiga Iya ini dia hasilnya sudah dijahit semuanya Lalu berakhir pada sisi pojok seperti ini Dan ini untuk anyaman bagian bawah Adalah anyaman tunggal Kita akan selipkan dan kita akan jahitkan Untuk proses menjahit ini juga sama Seperti biasa kita menjahit anyaman zigzag Seperti pada biasanya Untuk anyaman tunggal Jadi untuk posisi menjahit Atau proses menjahit itu sama persis ya Setelah itu jangan lupa kita akan menyiapkan resleting Disini ukurannya ini adalah 25 cm Disini saya tidak menggunakan fluringnya Jadi kita langsung saja menjahitnya Dan perhatikan posisi dari ujung resleting Sudah dijahitkan Lalu kita akan selipkan pada bagian yang paling awal ini disini Dan kita akan pasangkan resleting tersebut pada dompet yang akan kita gunakan nanti Jahitkan pada posisi yang sudah saya tunjukkan disini Jadi ini untuk penjahitan resleting juga sebenarnya kurang lebih hampir sama Hanya berbeda disini Disini saya jahitkan pada zigzag dahulu Jadi untuk setiap ujung zigzag segitiganya Itu diselipkan dahulu Lalu untuk bagian sampingnya Di bagian sela-selanya nanti akan kita tusukkan pada bagian Pinggir resleting tersebut Seperti itu Lakukan proses yang sama seperti ini Pada semua sisi bagian pinggirnya Sampai nanti selesai di bagian awal penjahitan Setelah itu dompet sudah siap dan bisa Anda kenakan Iya ini dia hasilnya Dompet sudah jadi Tentunya disini cukup unik ya Secara warna dan juga motif Saya menggunakan metode anyoman lipat segitiga Sebagai koleksi dari video channel Hopsa 111 Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya